Halo UX dan UI entusias, di pembahasan UX2 kali ini kita akan membahas tentang Full Story. Full Story merupakan layanan yang mampu memberikan lewasan mengenai pengalaman digital yang dialami oleh pengguna. Untuk websitenya seperti ini dan contohnya seperti ini. Kita bisa melihat di mana poin penting dan bagaimana pengguna mengklik atau menggunakan website kita. Full Story memiliki beberapa layanan utama seperti Bitmap, Product Management, UX Design, hingga Marketing. Kelebihannya yaitu memiliki demo panduan, dapat membantu tugas Q&A menjadi lebih mudah, memiliki fitur layanan rekam, dan mudah digunakan. Di sini kita bisa melihat bagaimana Full Story digunakan untuk kolaborasi, analisa, recording, atau yang lain-lainnya. Atau bagaimana Full Story digunakan oleh bidang-bidang yang menggunakan Full Story nantinya, seperti UX Design misalnya di sini. Untuk kekurangannya sendiri, harga yang ditawarkan cukup mahal, kemudian beberapa pengguna mengeluhkan customer service yang kurang baik, dan mengharuskan menggunakan kartu kredit untuk pembuatan akun. Full Story juga dilengkapi dengan kemampuan untuk melakukan rekaman pada aktivitas penggunaan pada website. Hal ini sangat penting karena untuk berguna untuk mendapatkan wawasan pengguna dalam menggunakan produk atau website kita. Ada juga fitur watch action, bagaimana kita bisa melakukan analisa terhadap video yang telah direkam. Sekian tentang Full Story, semoga bisa membantu. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax